Dipastikan tidak ada korban jiwa dalam ledakan dan kebakaran pabrik plastik CV Leon, di Jalan Raya Cangkir KM21 Driorejo Kencana Permai, yang berada di Dusun Wates Desa Cangkir Kecamatan Driorejo Kabupaten Gresik. Kepala DPKP Gresik, Ahasinaga pada Kamis, 20 Juli 2023, mengatakan, tidak ada korban jiwa dan jumlah kerugian belum bisa ditaksir. Diketahui, kebakaran bermula sekitar pukul 0.3.15 waktu setempat. Saat itu karyawan mendengar ledakan di lantai 2 dan ada percikan api. Melihat kepulan asap keluar dari bangunan lantai 2, pihak pabrik menghubungi pemadam kebakaran dan penyelamatan Gresik. Setelah menerima laporan tersebut, pos Driorejo meluncur ke lokasi dan melakukan size up, serta pemadaman sampai api benar-benar kondusif. 5 petugas damkar berjibaku memadamkan api, dan akses menuju titik api sulit dijangkau. Petugas harus memasukkan selang melalui lubang di tembok, untuk menyemprotkan air di titik api. Sekitar pukul 07.40 waktu setempat, api baru bisa dipadamkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!